JURUK Mengkonsumsi jeruk dengan cukup setiap hari dapat membantu Anda mengkontrol asupan kalori. Karena jeruk sendiri kalorinya lebih rendah, sedangkan seratnya lebih tinggi. Tapi bukan berarti Anda hanya mengkonsumsi jeruk saja setiap hari, walaupun jeruk itu bisa memberikan manfaat pada tubuh Anda. Untuk mendapatkan manfaat dari jeruk, makanlah sebagai bagian dari menu sehat sehari-hari atau menu diet kamu. Dan olahraga lah yang cukup. Jeruk memang memberikan manfaat yang banyak sekali bagi tubuh. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, apakah ada efek samping? Dalam satu buah jeruk itu terkandung sekitar 60-70 mg vitamin C. Jadi apabila dikatakan apakah berbahaya untuk mengkonsumsi jeruk dalam jumlah yang besar, tentunya kita harus tahu bahwa dalam satu hari kebutuhan vitamin C itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Yang dikatakan berbahaya itu apabila mengkonsumsi vitamin C di atas 2000 mg dalam satu hari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam satu buah jeruk hanya terkandung 60-70 mg. Untuk bisa menyebabkan konsumsi vitamin C berlebih, tentunya Anda harus mengkonsumsi hampir 30 buah jeruk. Yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi buah jeruk adalah tingginya kandungan karbohidrat yang terkandung pada jeruk, yaitu dalam bentuk gula. Karena dalam satu buah jeruk itu mengandung sekitar 12-15 gram karbohidrat. Apabila Anda mengkonsumsi buah jeruk terlalu banyak, otomatis Anda harus mengurangi konsumsi karbohidrat dari sumber yang lain, contohnya seperti nasi. Sebenarnya tidak ada batasan untuk mengkonsumsi buah jeruk maupun buah-buahan yang lain karena tergantung dari kebutuhan Anda. Kebutuhan karbohidrat tubuh itu berbeda-beda tergantung level aktivitas fisik, sehingga tidak ada batasan atau anjuran tertentu untuk mengkonsumsi buah jeruk itu sendiri. Tuh kan, ternyata tidak ada batasan dalam mengkonsumsi jeruk. Selain bisa memberikan manfaat dari kesehatan, ternyata buah jeruk ini juga memiliki manfaat lain. Tidak hanya air dan buahnya saja, ternyata kulit daun hingga bijinya juga memiliki manfaat lebih. Sama halnya dengan perasan air jeruk. Daun jeruk pun dapat dibanfaatkan sebagai campuran masakan yang akan menimbulkan aroma segar. Kulit jeruk biasa digunakan untuk mencegah mabuk perjalanan atau menghilangkan bau mulut. Dan untuk biji jeruk, bermanfaat terhadap racun atau bisa yang mematikan. Dengan cara menempelkan tumbukan biji jeruk pada bagian tubuh yang terkena sengatan. Selain untuk kesehatan, jeruk terutama jeruk nipis bisa digunakan untuk menghilangkan ketombe. Dengan cara membaluri perasan jeruk nipis secara merata pada kulit kepala, setelah itu dibilas bersih. Menghilangkan bau kaki dengan cara jeruk nipis digosokkan pada kaki, diamkan hingga mengering. Jeruk juga bisa memutihkan pakaian dengan merendam pakaian sumalaman bersama larutan perasan jeruk nipis dan garam. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang kandungan dan manfaat dari jeruk sendiri, Anda perlu tahu berbagai macam informasi tentang jeruk nih. Kalau kita biasa mengenal jeruk nipis itu bentuknya bulat, nah ada jeruk nipis milik Romani, warga Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang bentuknya seperti jari tangan manusia. Karena bentuknya yang unik dan aneh dan banyak menarik perhatian, Romani sengaja mengembang biakan jeruk nipis berbentuk jari tangan manusia ini. Tidak hanya di Kendal Jawa Tengah yang memiliki jeruk dengan bentuk yang unik, ternyata di salah satu perkebunan di Jepang juga memiliki jeruk dengan bentuk yang unik. Bentuknya segi lima, seperti apa ya? Jeruk ini dikembangkan oleh pertani bernama Keishure Minomiya, Akiro Nagaoka, dan Jo Kubota. Mereka membudidayakan dengan cara memasukkan jeruk yang masih kecil ke dalam cetakan berbentuk segi lima. Kalau tadi kita sudah bicara tentang berbagai macam bentuk jeruk, kali ini ada sebuah festival jeruk lemon tepatnya di Perancis yang menjadi daya tarik untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dalam festival ini digunakan jeruk lemon sebanyak 140 ton yang melihasi seluruh jantung kota di Perancis dalam berbagai macam bentuk. Di tiap tahunnya, festival lemon ini punya tema yang berbeda-beda. Selama festival berlangsung, banyak replika patung-patung yang terbuat dari jeruk lemon ini. Tidak hanya pameran replika raksasa jeruk lemon saja, tetapi ada juga parade kendaraan yang dihiasi jeruk lemon. Tidak selamanya gaun materialnya terbuat dari kain, ada sebuah gaun yang materialnya justru terbuat dari kulit jeruk bali. Gaun ini dipublis di salah satu majalah ternama dunia yang memperlihatkan seorang wanita menggunakan gaun kulit jeruk bali. Gaun buatan tangan ini dibuat untuk merayakan musim panen di Rio Grande Delta, Texas Selatan, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!